Jakalola, jilip 27. Si pemuda teringat akan Yohan, segera dia melompat dan membalikan tubuh. Akan tetapi pemuda tenang yang mencurigakan hatinya tadi sudah lenyap dari sana. Di atas mejanya tergeletak beberapa potong uang pelak, agaknya untuk membayar makanan dan minuman. Makin curigalah pemuda itu. Sumoy, kita harus mengejar si baju putih siu itu. Mari, Suheng. Aku pun gemas sekali terhadap manusia itu. Kalau dia tidak menyerang secara menggelap, jangan harap dia dapat merampas pedangku Hekim Kiam, pedang emas hitam. Walaupun mulutnya berkata demikian, diam-diam hatinya bergebar. Matanya terbayang wajah yang tampan itu dan ia sendiri merasa sanksi apakahnya akan mampu menandingi pemuda luar biasa itu. Dengan suara nyaring pemuda itu memanggil pelayan. Seorang pelayan segera datang berlari-larian, diikuti oleh empat orang temannya. Agaknya para pelayan yang sejak tadi sibuk bersembunyi, sekarang sudah berani keluar lagi setelah keadaan menjadi reda dan pertempuran berhenti. Hitung semua, termasuk pengganti kerusakan-kerusakan di sini akan saya bayar. Pelayan itu lalu membungkuk-bungkuk sambil bibirnya tersenyum-senyum penuh hormat. Harap Kongcu jangan repot-repot, semua sudah dibayar lunas. Siapa yang membayar pemuda itu mengangkat alisnya? Yang membayar adalah pemberi benda ini kepada Kongcu, semua sudah dibayarnya dan meninggalkan benda ini yang harus saya serahkan kepada Kongcu. Sambil berkata demikian, pelayan itu menyerahkan sebuah kipas dari sutra hitam. Pemuda itu mengerutkan kening, akan tetapi menerima juga kipas itu sambil bertanya, siapa dia? Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Pangcu, ketua dari Heksan Pang, perkumpulan kipas hitam, yang tersohor? Kiranya Kongcu dan Sioccia, Siwon Muda dan Nona, adalah sahabat-sahabat Heksan Pangcu, maaf kalau kami berlaku kurang hormat. Pemuda itu mengerutkan kening, menggeleng-geleng kepala lalu meninggalkan restoran itu bersama semuanya. Benar-benar manusia aneh. Apa artinya dia membayari semua hidangan, lalu mengganti semua kerusakan dan memberi kipas hitam ini kepada kita? Apakah ini semacam hinaan lain lagi? Ketarat. Kurasa kalau orang itu membayar makan minum kita dan memberikan kipasnya, hal itu bukanlah berarti penghinaan, suheng. Coba kau buka kipasnya, barangkali ada maksud di dalamnya. Pemuda itu membuka kipas sutra hitam itu. Benar saja, kipas sutra hitam yang amat indah dan berbau semerbak harum itu ditulisi dengan tinta putih, merupakan huruf-huruf bersyair yang halus indah gayanya. Berkawan sebatang pedang menjelajah laut bebas sunyi sendiri merindukan kawan dan lawan seimbang hati mencari-cari. Bagus tak terasa lagi ucapan ini keluar dari mulut mungil gadis itu. Si pemuda cepat menoleh dan memandang sehingga kedua pipi gadis itu menjadi merah sekalilah merasa seolah-olah sajak itu ditujukan khusus kepadanya. Pemuda yang aneh luar biasa, tampan dan berkepandayan tinggi, merasa sunyi dan merindukan kawan yang memiliki kepandayan seimbang. Dan pedangnya dirampasnya, dengan maksud supaya ia datang ke sana. Pemuda sombong, atau cengeng, si pemuda malah mencelah. Semuanya hanya diam saja, takut kalau-kalau tanpa disadarinya mengucapkan sesuatu yang membuka rahasia hatinya. Mereka segera melakukan perjalanan cepat menuju ke timur, melalui sepanjang lembah sungai kuning, menuju ke pantai Pohai. Pemuda dan semuanya itu bukan pendekar-pendekar biasa, bukan petualang-petualang biasa di dunia Kang O. Si pemuda adalah putra tunggal dari pendekar besar Tan Sin Li. Seperti telah kita ketahui, pendekar besar putra Raja Pedang ini tinggal di Luluyang San, bersama istrinya yang bernama Tiohoi Chu Murid Hoa San Pai. Pemuda inilah putra sepasang suami istri pendekar itu yang bernama Tan Huat Ki, berusia kurang lebih 23 tahun, seorang pemuda yang sejak kecil sudah digembleng oleh orang tuanya dan mewarisi ilmu silat tinggi. Ada pun semuanya, gadis jelita itu, bernama Bu Chu Kim. Pendekar besar Tan Sin Li memiliki murid 10 orang jumlahnya, termasuk putra mereka. Akan tetapi di antara para murid, yang paling menonjol ke pandayanya adalah Bu Chuwi Kim. Chuwi Kim adalah anak yatim piatu, ayah bundanya sudah meninggal dunia akibat penyakit yang merajalala di busunnya. Karena kasihan kepada anak yang bertulang baik ini, Tan Sin Li lalu mengambilnya sebagai murid, bahkan karena mereka tidak mempunyai anak perempuan sedangkan Chuwi Kim semenjak kecil kelihatan sangat rukun dengan Huat Ki, Chuwi Kim lalu dianggap sebagai anak sendiri. Demikianlah, sejak kecil Chuwi Kim seakan-akan menjadi adik angkat Huat Ki dan bersama putra suhunya itu mempelajari ilmu silat tinggi. Pada suatu hari, puncak Luliang San menerima kunjungan seorang tamu yang tidak lain adalah Bun Hui, putra Bun Goan Suwe yang tinggal di Taigoan. Boleh dibilang, di antara pendekar-pendekar keturunan Raja Pedang, Tan Sin Li inilah yang tempat tinggalnya paling dekat dengan Taigoan dan kota Raja. Luliang San terletak di sebelah barat kota Taigoan, bahkan dari kota itu sudah kelihatan puncaknya. Sebab itu, begitu menghadapi kesulitan, Bun Goan Suwe teringat akan sahabat baiknya ini dan menyuruh putranya mengunjungi Tan Sin Li. Di dalam suratnya, Bun Goan Suwe minta bantuan Tan Sin Li dan para muridnya untuk membantu negara yang sedang menghadapi banyak gangguan. Di dalam surat itu, dia ceritakan betapa gangguan dari pihak Mongol di utara masih makin menghebat sehingga Kaisar sendiri berkenan memimpin barisan untuk menumpas perusuh-perusuh dari utara itu. Diceritakan pula betapa bajak-bajak laut di Laut Timur kini juga telah menjadi pengganggu-pengganggu keamanan, tidak saja bagi para nelayan di laut, akan tetapi juga di daratan sepanjang pesisir laut Pohai. Demikian besar gangguan ini sehingga Kaisar sendiri telah memerintahkan kepada Bun Goan Suwe untuk mengerahkan tenaga menumpas para bajak laut itu kalau mereka berani mendarat. Sebenarnya Bun Goan Suwe sudah melakukan usaha ini, tetapi ternyata bahwa para bajak laut Jepang itu bersama-sama bajak laut bangsa sendiri, memiliki banyak orang-orang yang berilmu tinggi sehingga banyak sudah perwira dari kota raja yang tewas di tangan para bajak laut. Karena inilah Bun Goan Suwe mengharapkan pertolongan Tan Sin Li dan murid-muridnya. Dan inilah pula sebabnya maka pendekar Luli Yang San itu lalu menyuruh puterannya sendiri ditemani oleh Cui Im, turun gunung melakukan penyelidikan ke pantai Pohai. Sepasang orang muda ini sengaja menyewa perahu berlayar di sepanjang pantai Pohai. Betul saja, pada suatu hari perahu itu diganggu bajak laut yang menggunakan bendera kipas hitam. Akan tetapi kali ini para bajak laut menemui hari naas karena mereka itu kocar kacir dan banyak yang tewas di tangan sepasang pendekar dari Luli Yang San ini. Kemudian karena mendengar bahwa banyak bajak mengganas pula di sepanjang sungai Wong Ho, Huat Ki bersama semuanya lalu pergi ke kota Leng Sibun di pinggir sungai Wong Ho, memasuki rumah makan dan terjadi peristiwa dengan anak buah kipas hitam seperti yang telah dituturkan di bagian depan. Tentu saja Huat Ki dan Cui Im menjadi girang karena mereka mendapatkan jejak ketua perkumpulan kipas hitam yang merupakan gerombolan bajak laut yang paling terkenal, di samping bajak-bajak laut lainnya yang banyak mengganas di sepanjang pantai timur. Hari telah menjadi hampir malam ketika kedua orang pendekar muda dari Luli Yang San ini tiba di Dusun Kuibun. Dusun ini bukanlah dusun besar, hanya didiami oleh para nelayan yang tidak lebih dari 30 buah keluarga banyaknya. Di setiap rumah nelayan itu nampak jala-jala dibentangkan, dan di pinggir rumah banyak terdapat bekas-bekas perau dan tiang-tiang layar. Di ujung yang paling jauh dari pantai, terlihat sebuah rumah gedung besar yang kelihatan ganjil karena jarang terdapat gedung sedemikian besarnya di dusun sekecil itu. Di pantai laut itu sendiri banyak terdapat para nelayan besar kecil sibuk bekerja, agaknya mereka itu sedang memasang ataupun menarik jaring dari pantai. Biasanya kalau hari mulai gelap itulah mereka menarik jaring dan apabila untung mereka baik, mereka akan menarik banyak ikan di dalam jaring. Huat Ki dan Cui Kim segera tertarik oleh rumah gedung itu. Kiranya tidak akan salah lagi, tentu gedung ini sarang mereka, Huat Ki berkata kepada semuanya. Akan tetapi sebaiknya kalau kita mencari keterangan lebih dulu, Suheng. Di tempat yang asing ini, sungguh tak baik kalau kita keliru memasuki rumah orang. Huat Ki mengangguk, menyuruh adik seperguruannya itu menanti di tempat gelap, lalu dia sendiri melangkah cepat menuju ke pantai. Dengan lagak bagai sudah mengenal baik orang yang dicarinya, dia bertanya dengan lantang kepada seorang nelayan. Sahabat, ingin saya bertanya. Dimanakah tempat tinggal seorang bernama Yukong Ju? Apakah rumah gedung itu? Mendadak sekali orang-orang yang tadinya sibuk bekerja itu berhenti bergerak kemudian memandang kepada Huat Ki. Melihat ini, pemuda itu dapat menduga bahwa agaknya mereka ini pun anak buah pimpinan kipas hitam itu, atau setidaknya tentu teman-teman baik. Maka cepat-cepat dia menyambung, saya adalah sahabat baiknya, belum pernah datang ke sini, tidak tahu di mana rumahnya. Apakah gedung besar itu? Seorang nelayan setengah tua mengangguk pendek. Betul. Kemudian dia yang memberi aba-aba kepada kawan-kawannya untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Huat Ki lega hatinya, cepat dia kembali ke tempat Sui Ki menanti. Sudah kuduga bahwa orang Siu itu tentu berkuasa di sini. Orang-orang itu agaknya takut kepadanya. Sumoy, mari kita ke sana. Keduanya lalu berjalan menghampiri gedung besar. Di sekitar gedung itu sangat gelap, akan tetapi tampak sinar lampu-lampu menerangi sebelah dalam gedung yang dikelilingi oleh tembok setinggi satu setengah tinggi orang. Huat Ki dan adiknya mengelilingi luar tembok dan mendapat kenyataan bahwa pintu satu-satunya hanyalah pintu depan yang tertutup rapat. Kita ketuk saja pintunya, kata Cuwi Kim. Hem, tidak akan ada gunanya. Mengunjungi tempat lawan tidak perlu banyak aturan. Mengetuk pintu berarti membuat mereka siap untuk menjebak kita. Mari. Pemuda itu menggerakkan kedua kakinya dan tubuhnya melayang naik ke atas tembok, diikuti oleh Cuwi Kim. Bagaikan dua ekor burung walet mereka sudah meloncat dan berdiri di atas tembok. Terang sekali di sebelah dalam tembok. Ruangan depan rumah gedung itu pun sangat terang dan bersih, akan tetapi Sunyi tidak tampak ada orangnya. Orang Siu. Kami datang untuk minta kembali pedang Tan Huat Ki berteriak dengan suara lantang. Sedangkan Cuwi Kim berdiri di dekatnya dengan tegak, siap menghadapi segala kemungkinan. Sunyi sepi menyambut suara teriakan Huat Ki yang sedikit bergema di dalam gedung itu. Kemudian terdengarlah suara halus dan nyaring, silakan masuk, pintu tidak dikunci dan kami menanti di ruangan tengah. Hati-hati, Su Heng, jangan-jangan musuh mengatur perangkap di sek Cuwi Kim. Tak usah takut, marilah kata Huat Ki yang melayang turun ke ruangan depan. Dengan gerakan lincah sekali Cuwi Kim mengikutinya, melompat turun ke atas lantai ruang depan yang licin dan bersih itu tanpa mengeluarkan suara. Sejenak keduanya berdiri dan memandang kesekeliling dengan sikap waspada. Ruangan ini, yang merupakan ruangan depan menyambung halaman, amat bersih dan indah. Ketika mereka memandang ke dalam, di sebelah kiri dinding ruangan itu penuh dengan tulisan-tulisan bersajak. Mereka kemudian melangkah ke dalam melalui pintu besar yang memang tidak tertutup. Ruangan tengah itu luasnya ada 15 meter persegi, juga terhias lukisan-lukisan indah. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja bundar dikelilingi bangku-bangku terukir burung hong. Tampak empat orang duduk mengelilingi meja dan seorang di antaranya adalah kongcu yang berpakaian serba putih. Melihat pemuda baju putih ini duduk di kepala meja, dapatlah diduga bahwa dia menjadi pemimpinnya. Tiga orang yang lain adalah dua orang laki-laki setengah tua dan seorang wanita berusia 40 tahun yang rambutnya sudah berwarna dua dan digelung tinggi-tinggi di atas kepala. Melihat sikap mereka, tiga orang setengah tua ini tentu bukan orang sembelarangan pula. Seorang di antara dua laki-laki itu bertubuh pendek gemuk, modelnya seperti kamatari, juga dipinggang orang ini tergantung pedang samurai. Mudah diduga bahwa dia seorang Jepang. Tubuh dan mukanya tidak bergerak-gerak, akan tetapi sepasang matanya lincah bergerak ke kanan-kiri. Yang seorang lagi bertubuh tinggi kurus. Bajunya lebar dengan lengan baju panjang dan kumisnya tipis panjang sehingga bertemu dengan jenggotnya yang menutupi dagu serta leher. Mereka berempat sekarang memandang kepada sepasang orang muda yang baru datang. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang matli yang lembut dari pemuda baju putih, tiba-tiba saja jantung cuikim terasa berdebar tidak karuhan. Akan tetapi begitu dia melihat pedang hitamnya terletak di atas meja depan pemuda itu, timbul kemarahannya. Seketika sinar matanya berapi-api dan dia berteriak dengan nyaring. Dengan muslihat curang kau telah merampas pedangku. Orang siu, kalau memang kau jantan, kembalikan pedangku dan kita boleh bertanding sampai seribu jurus. Pemuda itu tersenyum, cepat bangkit dari bangkunya kemudian memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam. Bukan salahku jawabnya sambil tersenyum ramah. Aku sudah mengutus orang dan mengundang kalian baik-baik, kalian tidak datang malah menyerang orangku. Kalau tidak merampas pedang, mana bisa aku memancing kalian datang pada malam ini? Berkata demikian, pemuda baju putih itu menatap wajah Watki dengan tajam, dengan pandang mata penuh selidik. Watki tetap tenang, memang pemuda ini semenjak kecil memiliki sikap yang tenanglah maklum bahwa bersama sumoinya dia telah memasuki goa-goa harimau, akan tetapi sedikitpun dia tidak gentar. Setelah kami datang untuk minta kembali pedang, apalagi yang hendak kau bicarakan dengan kami tanyanya. Pemuda baju putih itu kembali tersenyum lebar sehingga tampaklah deretan giginya yang putih dan rapi. Watki harus mengakui bahwa wajah orang ini memang amat tampan. Banyak yang ingin kami bicarakan. Akan tetapi, kalian berdua adalah tamu-tamu kami, silakan duduk. Sebelum menjamu tamu terhormat, mana bisa bicarakan urusan penting? Silakan duduk, atau barangkali kalian takut kalau-kalau kami menipu. Apakah kalian tidak berani duduk? Watki tersenyum mengejek. Takut apa? Dia lalu melangkah maju, diikuti semuanya. Keduanya kemudian duduk di atas bangku, berhadap-hadapan dengan empat orang itu. Tiga orang setengah tua itu pun berdiri dan mengangguk, dibalas oleh Watki dan Cui Kim yang merasa heran dan aneh, karena sama sekali tak menyangka mereka akan diterima sebagai tamu. Hanya adanya pedang He Kim Kiam di atas meja itu yang membuat suasana menjadi kaku. Agaknya cuan rumah merasakan hal ini. Dipungutnya He Kim Kiam dan disodorkannya pedang itu kepada Cui Kim sambil berkata, Silakan, Nona. Inilah pedangmu, maaf atas kelancanganku tadi. Cui Kim menerima pedangnya dengan dua pipi merah dan kembali jantungnya berdebar tak karuhan. Semangatnya serasa terbetot oleh senyum dan pandang matu yang menarik itu. Sesudah menyimpan pedang ke dalam sarung pedangnya, kembali ia duduk dengan muka tunduk. Si pemuda baju putih bertepuk tangan tiga kali. Segera bermunculan lima orang pelayan wanita yang muda-muda serta cantik-cantik. Mereka sibuk membawa datang hidangan-hidangan lezat dan arak wangi yang mereka tuangkan ke dalam cawan enam orang itu dengan gerakan dan gaya yang manis. Si pemuda baju putih itu dengan ramah-tamah mempersilahkan kedua orang tamunya makan dan minum arak. Memang sehari itu Huat Ki dan sumuinya baru makan sekali, yaitu di rumah makan kota Leng Sibun sebelum tengah hari, tentu saja pada saat itu mereka sudah merasa lapar. Huat Ki yang tahu bahwa pihak cuan rumah menguji ketabahan mereka, tentu saja tidak sudi memperlihatkan kekhawatiran. Dengan wajar dan tenang dia mulai makan minum menemani cuan rumah dengan enaknya. Hanya Chu I Kim yang merasa agak canggung. Sebagai seorang gadis, ia berbeda dengan gadis biasa. Bagi dirinya yang sudah biasa merantau di dunia Kang O, makan bersama orang-orang lelaki bukanlah hal yang menyulitkan. Akan tetapi entah bagaimana, ketika berhadapan dengan cuan rumah Shio yang muda, tampan dan luar biasa itu, membuat hatinya bergoncang dan sepasang sumpit yang dipegangnya agak gemetar. Nona, mengapa sungkan-sungkan? Marilah, harapkah suka mencoba masakan ini. Ini masakan sirip ikan hiu harimau, Nona pasti belum pernah mencoba masakan ini, bukan? Silakan. Pemudayu itu mengangkat mangkok masakan itu dan menawarkannya kepada Chu I Kim. Dengan sangat ramah dia menawarkan beberapa macam masakan, malah menuangkan arak memenuhi cawan gadis itu sehingga si gadis menjadi makin canggung dan cengah. Diam-diam Wat Ki mendongkol sekali. Cuan rumah yang masih muda dan tampan ini, meskipun amat ramah, akan tetapi agaknya terlalu manis sikapnya terhadap Chu I Kim. Ladi diam-diam menduga bahwa orang Shio ini tentulah seorang pemuda hidung belang, seorang kongcu yang gila akan wanita cantik. Buktinya para pelayannya tadipun semua muda-muda cantik-cantik dan lagaknya menarik, membayangkan pendidikan cukup. Lah takkan heran kalau para pelayan itu pandai bernyanyi, menari dan main musik untuk menghibur hati sengkong cu hidung belang. Oleh karena dugaan ini Wat Ki lalu bersikap lebih waspada dan berhati-hati. Siapa tahu, pancingan ini pada hakikatnya hanya untuk menjadikan semuanya yang cukup cantik sebagai korban. Sikap pemuda Shio itu makin manis kepada Chu I Kim, selalu tersenyum dan mengajak Chu I Kim bercakap-cakap. Malah kelancangannya makin menjadi-jadi ketika dia bertanya sambil tersenyum manis dan mengerling tajam. Nona, agaknya lebih patut aku menyebutmu adik. Aku berani bertaruh bahwa usia kita sebaya, akan tetapi lebih enak aku menyebut adik. Berapakah usiamu tahun ini dan eh, betul juga, aku belum mengetahui namamu. Namamu tentu indah, sama manis dengan orangnya. Muka Chu I Kim menjadi merah sekali, sampai ke telinga dan leharnya. Karena sikap yang manis dan pembicaraan yang manis tadi dia sampai lupakan kewaspadaan dan agak terlalu banyak minum arak. Mungkin inilah yang membuat dia sekarang merasa betapa badannya panas dingin dan jantungnya berdegup hampir meledak mendengar kata-kata itu. Biasanya ia akan marah dan memukul, atau paling sedikitnya memaki orang yang berani bersikap begini lancang terhadap dirinya. Akan tetapi entah mengapa, kali ini ia hanya menundukan muka dan mulutnya berkata gagap. Aku, namaku, Mucu I Kim dan, dan, Sumoy, tak perlu memperkenalkan diri pada orang yang belum kita ketahui keadaannya. Tiba-tiba saja Wat Kim memotong, kemudian menarik bangkunya agak mundur dari meja, menggunakan ujung lengan baju menghapus bibirnya, lalu dia berkata, suaranya tenang dan penuh hibawa. Sahabat, kami berdua sudah menerima undanganmu, juga sudah makan serta minum hidanganmu, semua ini kami lakukan untuk melayanimu seperti lazimnya kebiasaan di dunia Kang O. Sebagai orang yang mengundang, berarti kau yang mempunyai urusan dengan kami, maka sudah selayaknya apabila kau yang harus memperkenalkan dirimu kepada kami dan menyatakan secara terus terang apa yang tersembunyi dalam hatimu terhadap kami. Begitu melihat sikap suhengnya dan mendengar ucapan ini, sadarlah Cui Kim. Dia pun segera menarik bangkunya menjauhi meja, mukanya masih merah akan tetapi sekarang pandang matanya berkilat dan penuh curiga. Pemuda berbaju putih itu tersenyum lebar, sebelum berbicara dia menggunakan sehelai sapu tangan putih bersih menghapus mulutnya. Agak keras ia menggosok-gosok bibirnya yang berlepotan minyak masakan itu sehingga ketika dia menurunkan sapu tangan itu, sepasang bibirnya menjadi merah bagai dipulas gincu. Makin tampan wajahnya sehingga kembali Cui Kim harus menekan perasaan hatinya yang bergelera. Selama hidupnya baru kali ini Cui Kim mengalami hal seaneh ini ketika melihat seorang pemuda. Akan tetapi, memang pemuda ini luar biasa tampannya. Sayang, kalian masih belum percaya bahwa aku mengandung maksud hati yang baik. Padahal kalau dipikir-pikir, kau telah membunuhi belasan orang-orang kami, bahkan kau tadinya tak mengindahkan undangan kami. Baiklah aku memperkenalkan diri. Aku adalah keturunan campuran antara bangsamu dengan darah Jepang, namaku Yoshiko atau boleh juga diubah menjadi Yoshiko, lah tersenyum. Dengan masih berdiri dan sikapnya angker, Hawat Ki berkata, pandang matanya tajam menyelidik. Jadi kau bernama Yoshiko dan menjadi ketua dari perkumpulan bajak kipas hitam yang mengganggu keamanan laut Toha dan muara sungai kuning. Terus terang saja, kami berdua kakak beradik seperguruan memang ditugaskan untuk membersihkan daerah ini dari gangguan bajak. Karena itulah ketika anak buahmu mengganggu, maka kami bunuh mereka. Nah, sekarang kau mengundang kami, ada keperluan apakah? Ucapan Hawat Ki ini merupakan tantangan langsung. Akan tetapi Yoshiko sama sekali tak menjadi marah, bahkan tersenyum dan memandang kagum. Kau sungguh gagah berani. Apakah kau kira mudah saja membasmi kami? Apakah kau berani menghadapi kami yang berjumlah banyak, sedangkan banyak perwira kerajaan tewas di tangan kami? Orang siu, kalau tadi aku sudah berani mengaku terus terang di depanmu, berarti kami tidak takut menghadapi kalian. Akan tetapi karena sikapmu berbeda dengan para bajak yang kasar, bahkan sudah mengundang kami dan menjamu sebagai tamu, biarlah ku nasihatkan agar kau cepat-cepat kembali ke tempat asalmu dan jangan melanjutkan pekerjaan kotor menjadi bajak di daerah ini. Aku sudah bicara dan jika tidak menghargai saranku, baiklah, terpaksa aku melupakan semua kebaikanmu dan akan menganggapmu sebagai musuh. Yo Kong Chu tertawa, giginya yang putih berkilat. Ahaha, alangkah gagahnya. Kau tentu si Tan, bukan? Bukankah kau putra dari ketua Luli Yang Pai dan ayahmu bernama Tan Sin Li? Huat Ki tak menjadi haran. Sebagai seorang kepala bajak, tentu saja kepala bajak muda ini mempunyai banyak kaki tangan dan penyelidik sehingga dapat mengetahui keadaan dirinya. Memang aku Tan Huat Ki dan ayahku bernama Tan Sin Li, ketua dari Luli Yang Pai? Setelah tahu akan hal itu, lebih baik kau menerima saranku, hentikanlah pembajakan-pembajakan di daerah ini. Ah, benar dugaanku. Orang sendiri. Eh, haha, Tan Huat Ki, enak saja kau menyuruh orang menghentikan pekerjaan. Kalau aku tidak mau mundur, bagaimana? Pedangku akan membereskan segalanya, kata Tan Huat Ki sambil menepuk gagang pedangnya. Dia maklum bahwa menghadapi kepala bajak yang aneh dan lihai ini perlu sikap tegas, karena mereka berdua sudah berada di sarang harimau. Tapi, tapi aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Kini Cui Kim yang merasa tidak enak kalau diam saja, menjawab. Kalau kau tidak ingin bermusuhan, lebih baik menerima saran Su Heng Ku, sebelum terlambat dan pedang kami membasmi kalian. Wah, 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 galaknya Yokong Chu mengeluh. Tan Huat Ki, dengarlah sekarang maksud hatiku. Aku sengaja mengundang kau dan semua imu ke sini dengan maksud baik. Ketahuilah bahwa telah lama aku mendengar nama besar jago-jago di daratan, di antaranya jago dari Luli Yang San. Aku mempunyai seorang adik perempuan yang sedang mencari jodoh, namun sukarnya, dia menghendaki jodoh seorang pemuda yang mampu mengalahkan aku. Kulihat kau cukup hebat, maka aku ingin mencoba kepandayanmu. Sesudah berkata demikian, Yokong Chu yang aneh ini melolos sehelai sabuk sutrap putih dan sebatang pedang yang kecil panjang. Merah sekali wajah Huat Ki, juga dia menjadi semakin marah. Ucapanmu tidak karuan, orang siu. Siapa sudi melayani ucapan gila-gilaan itu? Hayo lekas kau memilih, mau mengundurkan diri dari wilayah ini dengan aman atau harus makan pedangku. Bagus, Tan Huat Ki, lekas kau majulah. Memang aku hendak menguji kepandayanmu tentang ketua Heksinpang, perkumpulan kipas hitam, itu. Suheng, biarkan aku maju menghadapi bajak ini. Tiba-tiba saja cuikin meloncat maju dengan pedang Hekim Kiam di tangan. Pemuda tampan baju putih itu tersenyum, membuat wajahnya menjadi genteng sekali. Aha, adik yang manis. Apakah kau juga hendak memasuki sayembara? Apa, apa maksudmu? Agaknya kau sama dengan adik perempuanku, hendak mencari jodoh dengan menguji kepandayan pemuda yang disukainya. Kau hendak menguji kepandayanku? Wajah cuikin menjadi merah sekali. Setan kau. Sumoy, tunggu. Laki-laki ceriwis ini tidak perlu kau layani, serahkan kepadaku. Hi, orang siu. Apabila kau memang laki-laki sejati, jangan mengganggu wanita dengan ucapan kotor. Hayo kau tandingi pedangku. Seraat. Tampak sinar berkilauan ketika pemuda Luliang San ini mencabut pedang. Pedangnya pendek saja, akan tetapi pedang ini mengeluarkan sinar menyilaukan dan mengandung hawa dingin. Inilah pedang yang terbuat dari logam putih yang sudah terpendam di dalam salju ribuan tahun lamanya, maka diberi nama Swat Cukiam, pedang mustika salju. Karena logam putih itu tidak tersedia cukup banyak, maka hanya bisa dibuat menjadi sebatang pedang pendek saja. Logam putih itu didapatkan oleh Tan Sin Li di puncak gunung yang selalu tertutup salju, dibuat menjadi pedang pendek dan diberikan kepada putranya. Pada saat itu, dari pintu samping gelompat masuk seorang pemuda. Pemuda ini pendek tegap tubuhnya, kelihatan kuat sekali, mukanya agak hitam karena sering terbakar sinar matahari. Pakainya ringkas sedang kepalanya dicukur botak semodel dua orang kakek yang duduk di sana. Tangannya memegang pedang samurai dan matanya berkilat-kilat penuh kemarahan. Yosiko, eh, Yokongcu, tak ada laki-laki yang cukup berharga menandingimu sebelum menangkan Satoku. Yokongcu kelihatan kaget dan membentak, Satoku, mundur. Maaf, dia harus mengalahkan aku lebih dulu. Sesudah berkata demikian, pemuda Jepang yang bernama Satoku itu menerjang ke depan, ke arah Watki sambil memekik keras. Ha-ha-ha-ki-i-it. Pedang samurai-nya berkelebat bagai halilintar menyambar, amat kuat dan cepat bukan main, jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada gerakan samurai di tangan kamatari. Menyaksikan gerakan ini, Watki tidak berani memandang ringan. Dia dapat menduga apa yang terjadi. Tentu pemuda Jepang yang bernama Satoku ini adalah seorang yang mencinta atau tergila-gila pada gadis adik ketua kipas hitam dan kini menjadi cemburu. Diam-diam dia mendongkol sekali terhadap orang Shilo itu, juga dia marah kepada pemuda Jepang ini yang datang-datang langsung menerjangnya dengan mati-matianlah harus perlihatkan kepandainya. Cepat dia mempergunakan langkah-langkah Kim Tiao Sinpo, langkah ajaib Raja Wali Emas yang dia warisi dari ayahnya. Begitu dia mainkan langkah-langkah ini, sinar samurai yang menyambar-nyambar seperti halilintar itu selalu mengenai tempat kosong. Pemuda Jepang Satoku itu menjadi sangat penasaran. Dia seorang yang terkenal paling hebat di antara para pemuda bangsanya yang menjadi anggota kipas hitam. Masa sekarang dia tidak sanggup merobohkan seorang pemuda kurus yang kelihatan lemah. Samurainya diputar secepatnya dan sekarang serangannya mengeluarkan bunyi berdasingan selain menciptakan gulungan sinar yang melibat-libat di sekitar tubuh Wat Ki. Setelah mainkan Kim Tiao Sinpo sampai 30 jurus sambil terus memperhatikan gerakan lawan, sekarang taulah Wat Ki akan rahasia dan kelemahan ilmu silat pedang lawannya yang aneh itu. Ilmu pedang itu hanya mengandalkan tenaga dan kecepatan tanpa ada variasi atau kembangan, juga tenaga yang diandalkannya hanya tenaga kasar. Memang harus diakui sangat cepat dan andai kata dia tidak mempunyai ilmu Kim Tiao Sinpo, agaknya serangan kalang kabut seperti hujan badai itu sedikitnya akan membuat dia gugup dan kacau. Setelah mempelajari gerakan lawan, tiba-tiba saja Wat Ki mengeluarkan seruan nyaring. Tubuhnya berkelebat dan bagi pandangan Satoku, tiba-tiba lawannya sudah lenyap dari pandangan matanya. Kemudian dia mendengar angin di belakangnya, cepat samurainya diaklebatkan ke belakang. Akan tetapi hanya mengenai angin belaka dan tahu-tahu, sebelum dia sempat menjaga karena tidak tahu lawan menyerang dari mana, Satoku merasa betapa dadanya dimasuki oleh sesuatu yang sangat dingin sehingga membuat dia menjigil. Samurainya terlepas dari tangan, dia terhuyung-huyung lalu roboh miring. Dari dadanya mengucur keluar darah karena dada itu sudah ditebusi pedang suatu kiam. Yoshiko, bibirnya berbisik, sedangkan matanya yang sudah mulai pudar cahayanya itu ditujukan ke arah ketua kipas hitam. Orang siu itu membuang muka dan berkata, salahmu sendiri, Satoku. Kau tidak tahu diri, seperti si cebol merindukan bulan. Matilah dengan tenang, kau roboh di tangan seorang pendekar gagah. Metu Satoku tertutup dan matilah pemuda Jepang itu. Atas isyarat Yokong Chu, empat orang laki-laki muncul dan membawa pergi jenazah itu, sedangkan para pelayan wanita cepat membersihkan sisa-sisa darah di lantai dengan kain dan air. Cepat pekerjaan ini dilaksanakan dan sebentar saja keadaan sudah bersih kembali seperti semula. Tan Huat Ki, kepandainmu cukup untuk menandingi aku. Hayo Majulah Yokong Chu berseru, pedangnya tegak lurus ke atas di depan keningnya, sabuk sutrap putih di tangan kiri di gulung. Gaya kuda-kuda ini indah dipandang, akan tetapi juga aneh dan asing. Orang Siu, sekali lagi ku nasihatkan supaya kau mundur dan menarik semua bajak dari daerah ini, segera kembalilah ke tempat asalmu. Contohnya orangmu tadi, terpaksa ku robohkan karena secara kurang ajarah menyerangku tanpa sebab. Aku sungguh tidak ingin membunuh orang yang baru saja menjamu kami. Tak perlu banyak cakap lagi, Tan Huat Ki. Kalau kau dapat menangkan aku, kau akan menjadi jodoh adikku, kalau tidak, terpaksa kami memberi hukuman atas kelancanganmu membunuh banyak orang anggota kipas hitam. Bagus, kau lihat baik-baik pedangku. Huat Ki segera menikam dengan jurus Kim Tiawliak Eswi, Raja Wali Emas Sambar Air. Mula-mula jurus ini digerakan dengan lambat, akan tetapi secara mendadak berubah cepat dan dasyat sekali, yang dijadikan sasaran sekaligus adalah tiga tempat, yaitu ulu hati, pusar dan tenggorokan. Ujung pedangnya tergetar menjadi tiga, biarpun menusuk secara berturut-turut, akan tetapi saking cepatnya seakan-akan merupakan tiga batang pedang menusuk sekaligus. Bagus Yoh Kong Chu memuji dalam bahasa Jepang. Sepasang kakinya dengan cekatan melangkah ke samping dan sekaligus terhindarlah dia dari pedang lawan. Eh Huat Ki berseru kaget melihat kera lawannya menghindarkan diri. Cepat Huat Ki menerjang lagi bertubi-tubi dengan tiga jurus di rangkai sekaligus teranpa memberi kesempatan lawan balas menyerang. Pancingannya berhasil karena Yoh Kong Chu melanjutkan langkah-langkahnya untuk menghindar. Lincah sekali gerakan pemuda itu dan tiga jurus yang dilancarkan dengan cepat ini dapat dihindarkan dengan baik. Tahan teriak Huat Ki yang tak dapat menahan keheranan hatinya lagi. Orang Siu, dari mana kau mencuri langkah-langkah ajaib dari Kim Tiawakun? Yoh Kong Chu tertawa mengejek, mempermainkan sabuk sutrap putih di tangan kirinya. Tan Huat Ki, apa kau kira hanya engkau sendiri yang mampu mainkan langkah-langkah Kim Tiawakun? Ih, kau terlampau memandang rendah kepadaku. Lihat seranganku. Dengan cepat sekali seberkas cahaya putih menyambar ke arah Huat Ki. Pemuda ini mengenal sinar putih yang siang tadi telah merampas pedang Hekim Kiam dari tangan sumoynya lah tidak menjadi gentar, segera memutar tangan kirinya dan mendorong ke depan. Plak, ujung sinar putih atau lebih tepat ujung sabuk sutrap putih itu terpental kembali ketika bertemu dengan tangan kiri Huat Ki yang pada waktu didorongkan mengeluarkan cahaya kehijauan itu. Kagetlah Yoh Kong Chu. Pukulan tangan kiri Huat Ki tadi jelas adalah pukulan jarak jauh yang luar biasa sekali. Memang sesungguhnya demikianlah. Hanya ada satu macam ilmu pukulan jarak jauh di dunia ini yang dilakukannya dengan kera memutar-mutar lengan kiri seperti itu, yaitu ilmu pukulan cing-tok-ciang, tangan racun hijau. Ilmu pukulan cing-tok-ciang ini diwarisi Huat Ki dari ayahnya, sebab ilmu ini merupakan peninggalan neneknya, ibu dari Tan Sinli. Karena ilmu ini sifatnya ganas dan liar, lebih tepat dipergunakan oleh golongan hitam, maka Tan Sinli tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya yang lain kecuali kepada putra tunggalnya, dengan pesan agar ilmu ini jangan dipergunakan kalau tidak perlu. Biarpun ilmu ini merupakan ilmu ganas, namun karena merupakan peninggalan ibunya, terpaksa dia wariskan kepada putranya. Akan tetapi pemuda Shio yang tangkas itu hanya sebentar saja terkejut karena selain dia segera dapat mengatasi kekagetannya, juga sekarang pedangnya sudah menerjang dengan gerakan yang sangat ganas dan cepat. Sifat gerakan pedangnya jauh berbeda kalau dibandingkan dengan gerakan samurai di tangan Satoku, pemuda Jepang tadi. Gerakan samurai cepat bertenaga, akan tetapi tenaganya adalah tenaga kasar, adapun kecepatannya wajar. Karena itu sifatnya sangat berbeda dengan ilmu silat pedang yang lebih banyak mengandalkan kecepatan ginkang, tenaga dalam dan gerak-gerak tipu dan pancingan-pancingan yang berbahaya. Huat Ki menjadi heran dan kagum juga. Pemuda Jepang darah campuran ini ternyata memiliki ilmu pedang yang hebat dan aneh sekali, karena gerakan-gerakannya biarpun masih jelas merupakan ilmu pedang yang pilihan, juga tercampur gerakan silat Jepang. Ginkangnya cukup tinggi, tenaga singkangnya juga sangat kuat, sedangkan pedang di tangannya itu pun terbuat dari bahan baja pilihan karena setiap kali bertemu dengan suatu kiam di tangannya, lantas mengeluarkan warna seperti parak dan mempunyai tenaga getaran tanda logam pusaka. Di samping ini, pemuda peranakan Jepang itu benar-benar lincah sekali menggunakan langkah-langkah bersumber Kim Tiawukun. Dia pernah mendengar dari ayahnya bahwa Kim Tiawukun merupakan sumber banyak macam ilmu langkah ajaib, di antaranya yang terhebat adalah si Cap It Sinpo dan yang kedua adalah ilmu langkah Hui Tian Jepte, terbang di langit masuk ke bumi. Berbeda dengan si Cap It Sinpo yang mempunyai 41 langkah, Hui Tian Jepte mempunyai 24 langkah. Agaknya, pemuda Sio ini menggunakan Hui Tian Jepte karena langkah-langkahnya tidak terlalu banyak macamnya namun cukup untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah sabuk sutrap putih ini berkelebatan menjadi gulungan sinar putih yang menyilaukan mata, kadangkala bergulung-gulung menjadi lingkaran-lingkaran besar kecil yang selain dapat digunakan untuk menotok jalan darah lawan, juga sering digunakan untuk berusaha melibat pedang lawan dan merampasnya. Akan tetapi Tan Huat Ki tidak selemah semuanya. Ilmu pedangnya mantap, gerakannya penuh tenaga dalam, sikapnya tenang dan pertahanannya pun kokoh kuat. Sama sekali sabuk sutrap putih itu tidak membuat hatinya gugup, malah secara pelan-pelan dengan dorongan-dorongan cintok siang dan tekanan pedang suat cu kiam di tangan kanan, dia mulai mendesak lawannya setelah pertandingan berlangsung lebih dari 100 jurus dengan amat serunya. Tiga orang tua yang masih duduk menghadapi meja, dan juga Bu Cui Kim, memandang penuh kekaguman. Diam-diam Cui Kim semakin kagum terhadap pemuda Jepang yang tampan sekali itu. Tadinya dia menganggap bahwa di antara semua pemuda di dunia ini, sukarlah mencari tandingan suhengnya yang mempunyai kepandayan luar biasa. Siapa kira, kini pemuda peranakan Jepang yang tampan sekali itu mampu menandingi huat ki sampai lebih dari 100 jurus dalam pertandingan yang seru dan seimbang. Hatinya makin kagum dan ia memandang penuh perhatian. Sesudah melihat betapa pelan-pelan pemuda peranakan Jepang itu mulai terdesak oleh lingkaran-lingkaran sinar pedang suhengnya, diam-diam Cui Kim menaruh kekhawatiran kalau-kalau kakak seperguruannya itu akan menurunkan tangan besi dan membunuh si pemuda Jepang seperti yang dilakukannya terhadap Satoku, pemuda Jepang tadi. Memang huat ki tidak mau memberi kesempatan lagi kepada Yosikola pikir lebih baik melenyapkan ketua kipas hitam ini karena kalau ketuanya sudah tewas, tentu akan lebih mudah membasmi gerombolan bajak laut yang mengganggu keamanan wilayah Pohai. Maka dia makin hebat mendesak dengan jurus-jurus pilihan dari ilmu pedangnya. Ada puno kongcu yang terdesak itu, berkali-kali mengeluarkan seruan kagum atas ilmu kepandaian lawanlah tidak kelihatan gelisah, meski terdesak dan tertekan, seruan-seruan kagum dari mulutnya mengandung kegembiraan. Hebat, kau patut menjadi jodohnya, demikian berkali-kali dia berseru. Ilmu pedangmu hebat. Tidak usah banyak cakap, bersiaplah untuk mampus bentak huat ki dan pedangnya menyambar-nyambar seperti tangan maut mencari korban. Mendadak dia mendengar suara cuikim berseru keras, suheng, celaka, kita tertipu. Huat ki kaget dan menengok. Ternyata adik seperguruannya itu terhuyung-huyung lalu roboh pingsan di atas lantailah tidak tahu apa yang terjadi atas diri semuanya, cepat dia meloncat ke arah adik seperguruannya itu, akan tetapi mendadak dia merasa kepalanya pening, pandang matanya berkunang-kunang. Tahulah dia sekaranglah, seperti juga semuanya, terkena racun. Agaknya tadi karena dia bertanding dan mengerahkan sinkang, racun itu belum begitu terasa olehnya. Apalagi memang sinkang yang dimiliki semuanya tidak sekuat sinkangnya. Dengan penuh kemarahan Huat ki menengok. Dilihatnya Yoshiko atau Yokongcu, cuan muda yo, itu tersenyum, berdiri memandang kepadanya seperti orang mengejek. Ketarat. Kau, curang. Kau meracuni kami Huat ki menguatkan diri dan memaki. Senyum itu melebar, akan tetapi kini pandangan mati Huat ki sudah remang-remang dan kurang jelas, Hanya kelihatan gigi putih berkilat, kemudian terdengar suara pemuda Jepang kepala bajak itu berkata, Terdengar oleh pelingannya seperti suara yang datang dari jauh sekali. Tan Huat ki, kau belum mengenal kelihayan kipas hitam. Jika tadi kau kalah bertanding denganku, kau dan adikmu tentu sekarang sudah mati, sebab kau tidak ada harganya. Untung kau menang, maka kau dan adikmu harus menjadi tawananku. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuh kalian, racun itu hanya beberapa menit saja membuat kalian pingsan. Apa yang diucapkan selanjutnya tak dapat terdengar lagi oleh Huat ki yang telah roboh pingsan di samping adik seperguruannya. Siaw Pangcu, ketua muda, untuk apa menawan mereka? Lebih baik lekas dibunuh saja agar tidak menimbulkan keruatan di belakang hari, berkata seorang di antara dua kakek itu, yang bertubuh kurus kering. Pau lopek, wapau, mereka itu masih orang sendiri, tidak mungkin aku membunuh mereka, kecuali, hem kecuali jika mereka tidak mau menurut memihak kita, jawab Yosiko dengan suara tegas. Bagus sekali. Kipas hitam kiranya hanya perkumpulan bajak busuk yang dipimpin oleh seorang wanita curang tiba-tiba terdengar suara orang. Kaget bukan main hati Yosiko, serem tak dia meloncat dan siap, demikian pula tiga orang tua itu. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di sana sudah muncul seorang pemuda berpakaian serba putih yang sederhana, dengan wajah yang tenang dan penuh nibawa. Pemuda ini bukan lain adalah Yowan. Seperti kita ketahui, secara kebetulan sekali Yowan berada di rumah makan di Dusun Lengsibun dan menyaksikan peristiwa yang terjadi antara muda-mudilu liangsan itu dengan orang-orang kipas hitam. Pada saat muncul Neryo Siko yang mengaku Siyo dan memiliki gerakan yang sangat hebat, dia kaget dan heran sekali, juga ingin tahu karena bagaimana ketua kipas hitam itu memiliki si nama keturunan yang sama dengan dia. Diam-diam dia menyelinap pergi sambil meninggalkan uang pembayaran makan minum, lantas membayangi si pemuda ketua kipas hitam itu ke Dusun Kuibun di Pantai Pohai. Dengan kepandainya yang luar biasa, Yowan berhasil membayangi terus sampai di gedung tempat kediaman ketua kipas hitam itu dan bersembunyi. Lah dapat menduga bahwa muda-mudi yang dirampas pedangnya itu pasti akan menyusul ke Kuibun. Maka, diam-diam dia bersembunyi sambil memasang meta, siap menolong muda-mudi itu bila mereka terancam bahaya. Kalau muda-mudi itu bertentangan dengan golongan bajak laut yang telah mengganggu ketenteraman penghidupan para nelayan dan saudagar di tepi laut, tentu saja dia akan memihak mereka. Apalagi karena timbul dugaan di dalam hatinya bahwa muda-mudi itu sedikit banyak tentu mempunyai hubungan dengan gurunya, pendekar buta. Ketika dugaannya terbukti dengan munculnya muda-mudi di ruangan besar gedung itu, dia mendapat kenyataan yang menggirangkan, juga mengherankan hatinya. Pemuda itu ternyata bernama Tan Huat Ki, putra Tan Sin Li Ketua Luli Yang Pai. Kini tidak heranlah dia mengapa pemuda itu dan semuanya demikian lihai dan mempunyai gerakan langkah Kim Tiao Kun. Tentu saja dia girang dan niatnya menolong atau membantu mereka lebih mantap lagi. Akan tetapi, hal yang amat mengherankan hatinya adalah ketika dia melihat kenyataan pula bahwa pemuda baju putih yang disebut Yoshiko atau Yokong Chu dan menjadi ketua kipas hitam itu ternyata adalah seorang wanita. Pandang matanya yang tajam segera dapat membuka rahasia ini ketika Yoshiko mulai bersilat melawan Huat Ki. Ada gerakan-gerakan otomatis pada kaki dan lengan seorang wanita, yang sangat berbeda dengan gerakan otomatis kaki tangan pria. Dalam menggerakan lengannya, seorang wanita otomatis tidak mau membuka pangkal lengannya menjauhi dada, hal ini adalah sifat pembawaan tiap wanita. Tentu saja dalam mainkan ilmu silat, hal ini tidak mengikat benar, namun dalam ilmu silat pun tercampur dengan gerakan otomatis yang menjadi dasar menurut pembawaan masing-masing. Melihat gerak ini, kemudian melihat wajah yang terlalu tampan itu, kulit yang terlalu halus untuk pria, mudah saja Yowan menduga bahwa pemuda tampan itu adalah seorang gadis cantik yang menyamar pria. Terima kasih. Terima kasih.